Intro Oke boy, balik lagi sama gue Lirais Di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Intro Nah di video kali ini Kita lagi kedatangan salah satu customer Salah satu produk baru kita Yaitu adalah Big Bracket dari HSR Wheel Nah jadi kita akan langsung review aja Ini kebetulan Gue akan langsung melihat Karena ini kebetulan Eh gimana sih lu di ngomongnya Belibet Lu gimana Am? Gak jelas lu Gak ini intinya ini Nah ownernya ini salah satu member dari komunitas Yang support tim HSR juga Yaitu dari Xmog Nah kita langsung aja panggil orangnya Ini kita langsung tanya-tanya Kalian bisa lihat sendiri ya Mobilnya udah keren banget nih ya Kayaknya udah banyak banget yang dirubah Langsung kita tanya aja sama ownernya Ini dia Nah boy, sekarang gue udah sama ownernya Ini dia, halo apa kabar mas? Baik Boleh perkenalin namanya dulu mas? Halo semua, nama saya Gilang dari Jakarta Saya Aldi dari Jakarta juga Kami berdua adalah Eh apa sih? Gak jelang Yang Minion Bukan ya? Oke Mas Gilang Singkat-singkat nih Gue pengen ada beberapa hal yang pengen gue tanyakan sama lo nih Boleh, siap Yang pertama Lo pake mobil Xpander Yap Xpander ini yang tipe apa nih? Tipe Ultimate Ultimate itu yang paling atas berarti ya? Iya, paling atas Alasan lo milih Xpander? Nah, itu tuh Alasannya Sebenarnya kan mobil ini kan baru nih 2017 pertengahan Ini 17 pertengahan berarti? Sebenarnya gue pasirin 2017 Cuma datengnya 2018 awal Berapa bulan tuh indennya? 3-4 bulan Kalau gue sih dok bodoh lupa tuh Beli mobil 3-4 bulan nih Bicanda Ya makanya kembali lagi Jadi Gunapamila ini Karena secara bentuknya Exteriornya bagus mas Exteriornya? Iya, bentuk mobilnya gitu ya Dari originalnya tuh memang bagus Lain daripada yang lain Lain daripada mobil-mobil sekelas yang lain lah ya Contohnya kayak Itu sama itu Nah, bener Ya udah kalian pasti udah tau kan? Gak usah gue sebutin lah Ntar gue dicariin sama brandnya kan? Iya, itu sih alasannya Terus selain bentuknya yang bagus Apalagi yang bikin lo sampe memikat Minang untuk Ah, gue pake beli mobil ini aja deh Satu bentuk Kedua, price-nya pasti ya Price-nya ya? Lumayan lah Daripada yang lainnya Dengan price segitu Tapi Yang didapet? Didapet Value-nya lebih besar? Besar Dia di dalamnya juga Apa namanya udah lengkap sih Oke Apalagi selain itu? Apalagi ya Mungkin bisa dibilang Irit juga kok ini Irit juga? Ini sih Irit Bisa lo bilang irit berarti Banding berapa nih? Di Dalam kota Dalam kota tuh 1 banding 12-13 Terus Di luar kota Pernah tuh Ke Semarang juga Itu 1 banding 16 Dalam kota 1-12 1-12 Matic Iya Matic Irit banget ya Itu sama kayak Konsumsi BBM kita ya Gue pake Brio loh Padahal 1200 cc Manual loh Harusnya lebih irit Daripada ini loh Makanya irit loh Berarti mobil kita Ada yang masalah nih Apa Bukan mobilnya yang salah ya? Ganti 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 lebih irit lagi Oke Mas Abis itu Apa aja sih Yang udah lo modifikasi? Ini gue liat nih Kayaknya modifikasi lo udah Banyak banget ya Banyak Banyak Boleh gak? Lo jabarin satu-satu deh Pertama dari eksterior dulu deh Boleh Dari eksterior yang keliatan Pasti di body kitnya mas Body kitnya ini Full depan belakang Samping kanan Itu Saber Kirinya enggak kiri? Iya kanan kiri lah Yang ini belang lagi Belang marahnya Saber ya? Saber dari Cirebon Saber Bener Dari art Auto konsep Kebetulan lagi ada project juga kan? Iya Itu Ibaratnya karena dia Brand lokal juga kan? Jadi Kalau kita tuh Harus support brand lokal Brand lokal tuh Internasional Yes Amin Ya Allah Nah Ini Beli body kitnya Di Earth Berapa mas biayanya? Harus sebutin nih Sebutin jangan om Sebutin ya Range aja Range aja Range Boleh lu naikin dikit Boleh lu turunin dikit Terus lalu udah Range nya 9 sampai 10 9 sampai 10 juta Oke Itu tuh body kit Terus kenal pot Dia udah bought on Kenal pot kurang lebih 2an deh Gak masalah Kenal pot 2 juta? 2 jutaan Dari set jadi ke tengah? Iya Wah murah loh Jadi Gua 12 juta loh Iya Serius? Serius Eh iya kok jadi sombong sih? Enggak bukan sombong Maksudnya kok dia murah sih gitu loh Tanya dong Alvin dong Oh itu Alvin yang ngerjain? Wah gendut Berhajar loh ya Terus harga pasaran Terus harga pasaran loh Bercanda Terus apa lagi om? Exterior itu ya Lampu-lampu gimana nih? Bener, lampu ada DRL Lexus Ini emang standar bawaan Expander? Kayaknya mudah ya? Bukan Gak lampu udah ganti berarti? Pakai punya apa lampunya? DRL Lexus Terus ini juga ada tambahan juga Yang di depan Dari projector juga 3.0 Terus belakang juga ada custom juga Berapa kolaknya? Depan belakang ya? Iya Kurang lebih 5 Astagfirullahaladzim 50 juta mas Enggak 5 juta doang Kecil kan? 5 juta Am Am Gue pengen nyebut harga deh Jangan Takutnya dibilang sopong Gak usah deh Gak jadi Budgetnya minim tapi oke ya Iya Maksudnya hasilnya keren ya Nah ini nih Modifikasi tuh gak melulu Harus duit keluar gede Nih buktinya nih 5 juta lampunya udah ganteng Terus apa lagi mas? Dari lampu? Oke exterior ya Jadi TUT Terus Spion standar loh ya Spion standar Terus Ya stiker-stiker kan gak mungkin bayar ya Daktel belakang Daktel belakang Daktel belakang 800-100 juta 750 750 ribu? Wah lumayan tuh 800 masih kembali gocar Terus-terus apa lagi mas? Oh interior Interior Tapi exterior udah ya Interior janti jok Janti jok? Janti jok? Janti joknya apa? Ganti kulitnya red trim? Red trim aja Jadi yang lama Red trimnya dimana tuh mas? Itu di Bekasi Di lupa namanya apa ya Di AXC gak usah lah AXC ya Itu berapa budgetnya mas? 6 6 juta 6 juta? Mahalan tuh Bukati Mahalan itu ya daripada lampu ya 6 juta Karena harus nyaman juga kan di dalam Benar Pedal yang jauh Benar-benar Setuju gue Terus head unitnya tadi gue udah udah dirubah ya Head unitnya udah dirubah Head unitnya pake apa itu? Mtech 10 in 10 in? Dan bagusnya tuh dia gak floating Dia nempel ya Berapa dia itu mas? Itu 3 deh gak salah 30 juta? 3 juta doang Jangan dilepin-lepin dong? Ini kayaknya dia punya orang dalem nih Yom ya Am? Ini kayaknya dia punya orang dalem Kebetulan kena Di mana itu head unitnya? Di Di Gelapakading Di Gelapakading Coba sebutin Biar kita samperin besok Om Akkyong Om Akkyong ya Kita samperin besok ya kan Kita cek Jangan-jangan 3 juta harga dia doang nih Buat yang umum 7 juta Enggak kok Enggak ya Oke Terus Sekarang kita masuk ke bagian Oh interior audio Kayaknya tadi ada Ya ada subwoofer Ada tambahan dikit sih Subwoofer, prosesor pake juga? Prosesor pake pasti Subwoofer, prosesor Speaker diganti? Apa? Speaker Ganti JBL yang depan Nah ini pasti mahal nih Berapa om abisnya om? 6 juta kok Enggak Ini gak asik nih 6 juta? Ini gak asik nih 6 juta Ganti dimana itu? Di kanamat motor juga Di kanamat motor juga Di sana juga? Iya Om kita kayaknya harus ke sana om Gapan-gapan Gimana om? Main dong kesana Setuju om gak? Bentar kita main main kesana Kita gerbuk coba Di keramat motor Keramat motor ya itu daerah? Kelapa Gading Kelapa Gading Ingetin om Gak tau gak dia om Eh kalian penasaran gak tuh keramat motor dimana? Coba tuh barang-barangnya murah-murah Ini menurut gua ya Gitu Tapi kan gua gak tau nih Kadang-kadang kan Harga juga Bahannya tergantung juga Gitu kan Kebutuhannya Mungkin Speknya Om butuhnya seperti apa Orang lain butuhnya seperti apa Yang penting kalo audio kan enak didengar gitu aja sih Kalo saya Bener Karena gak bisa diliat Jadi Emang cuma bisa didengar om Jangan cuma kalo itu dok Gue kesel nih Oke oke Abis audio Kita Masuk ke bagian Ender carriage Ender carriage Kaki-kaki Yoi Kaki-kaki Ini pairnya pake apa nih? Udah gak pake pair lagi Disombong Mancing gak? Sebenernya pancing Sombong nih mas Gilang Udah gak pake pair ya? Gak pake pair Sombong bener-bener sombong Pake balon Airsas Udah pake airsas ya Mas Rifki itu Mas Rifki itu Oh berarti di Akasia Wah itu Konco mas Konco-koncel Konco-koncel Mas Rifki itu Di situ Crencenya harganya berapa mas? Masang airsas disana 23 Sama box 24 lah 23 24 juta lah ya Kurang lebih 23 juta 300 Kalau itu harus Mas itu jangan dikurangin Tuh Canda lu Akasia Bo 2300 Padahal kan gak ada yang under Iya bener juga sih Oke Terus selanjutnya Nah sekarang velgnya om Velgnya pake ring berapa om? Ring 18 Ring 18 Lebarnya? Lebarnya 9,5,10 Offsetnya? Offsetnya depan 0 Belakang minus 7 Mewah Terus Remnya tadi gede Bagus tuh Iya dong BBK punya HSR Bagus emang? Bagus banget Serius? Besok gue cobain lah BBK HSR HSR dimana sih tokonya om? Gue pengen juga Banyak tokonya banyak Bingung Oh banyak ya? Bingung ya? Iya banyak Dimana sih mas? Eh penasaran gak sama HSR? Gue setelah sekitar samarin apa? Gak tau sih mas? Gak tau sih juga HSR apa sih mas? Gak tau sih Cuman sering denger-denger doang dari orang Katanya bagus-bagus tuh Velgnya BBKnya Lower kitnya Bannya juga banyak Bannya juga banyak Hasilera Forsyum GTX Yokohama Kok hafal gue ya? Gak perlu sambung ya? Gak sombong mas Gak juga Kebetulan Ada di script tuh Kan ada dibaca disitu tuh BBKnya kemarin budgetnya berapa mas? 13 Belum pasang Tuh ya kan? Murmer 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 dan Kebetulan dipasang disini Bagus banget sih Nah itu coba deh mas Boleh ceritain gak? Ini kan karena kebetulan Big break kit ini Salah satu new product nih Dari HSR wheel gitu kan Yang tadinya cuma jualan velg Sekarang kita Mulai merambah ke lower kit sama BBK nih Menurut mas Gilang setelah menggunakan ini Berapa lama? Sudah 2 bulan? 3 bulan ya? Ini hampir 2 bulan ya 2 bulan ya? Gimana selama 2 bulan mas Gilang pake? Rasanya gimana? So far sih aman Enak Lebih pakem gitu kan Pernah pake jarak jauh itu Cirebon, Jakarta Jadi kebetulan waktu itu pasang ini kan di Cirebon juga Atau konsep Amalfin Jadi Tesnya dari situ mas Jadi dari Cirebon, Jakarta gas aja Bawa jalan Bawa jalan Jadi pengen ngerasain BBK nya HSR tuh seperti apa gitu kan Ternyata Bagus Enak ya? Enak Nyesel gak? Enggak dong Jadi Dipake enak Dilihat pun cakep mas Soalnya penuh banget ya Penuh Jadi gak ada kayak kosong-kosongnya Belakang gak sekalian mas? Gak tau, udah keluar belum? Udah lah Oh udah Ada itu Ya berarti nanti Nanti kabar-kabarin aja Pokoknya tinggal minta BBK buat belakang Nah Nanti bisa ada siap Cepatnya kalo detailnya pemasangnya seperti apa Om Amalfin yang tau nih Iya 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 Kemarin dipasangnya disana Mas harus kesana Minta dia menjelaskan Enggak usah Enggak usah Karena saya tau udah instalasinya seperti apa Udah Di luar kepala Tapi bukan luar kepala saya Di luar kepala mekaniknya Oke deh Mas Gilang Ada gak saran buat HSR wheel gitu? Untuk temen-temen HSR ya berarti ya? Buat HSR nya gitu loh Buat HSR nya semoga Ke depannya Velgnya lebih banyak lagi Terus Gaji Aldo ditambahin gitu Atau apa Bukannya sisa ya? Hah? Bukannya sisa Mau bingung mau ngabisin Gue suka kejujuran ini Boleh mas? Saran dan pesan lah Buat kita lah Buat HSR wheel gitu Ya mungkin Dipertahankan aja Untuk Apa namanya Servicenya Jadi customer Jadi tetep Customer nanti loyal Terus produk-produknya juga Up to date Kedepannya Supaya lebih Exist dan maju Saran buat HSR Siap Siap Oke lah kalau kayak gitu Mas Gilang sekali lagi terima kasih banyak Siap Sampai jumpa lagi Siap Makasih ya Mas Aldi Sama-sama Aku yang terima kasih Sudah mempertahankan kaki-kakinya pada HSR wheel Oke boys segitu dulu video gue Review Expander yang menurut gue paling keren Karena apa? Karena ini sudah menggunakan Body Kit Sawer Body Kit dalam negeri Udah gitu juga menggunakan produk-produk dalam negeri BPK nya BPK nya juga dari HSR wheel Belen Oke segitu dulu boy Gue Aldi Resodori Diri Jangan lupa ingat velg Ingat HSR Udah Udah